Pegalkan penyelundupan narkotika ke dalam lapas, Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur tangkap seorang bandar sekaligus pemasok sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu seberat 10 gram dimasukkan ke dalam sandal yang diterima oleh warga binaan saat jam kunjungan. Juriga dengan tingkah laku warga binaan yang saling tukar sandal setelah jam kunjungan, petugas lapas kelas 2B Cianjur langsung memeriksa dan menginterogasi tiga orang warga binaan. Benar saja saat membongkar sandal yang digunakan oleh warga binaan ini, petugas menemukan paket sabu seberat 10 gram yang diselundupkan saat jam kunjungan oleh seseorang yang kini dalam pengejaran petugas. Sebelumnya, tiga orang warga binaan lapas kelas 2B Cianjur memesan sabu-sabu ke seorang bandar dan merencanakan penyelundupan yang melibatkan seorang kurir. Dengan modus memasukkan sabu ke dalam sandal, seorang kurir yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang menyerahkan sandal berisi sabu kepada rian warga binaan saat jam kunjungan. Selain empat paket sabu seberat 10 gram, dari dalam sandal petugas juga menemukan lima butir obat keras tertentu. Berawal dari proses layanan kunjungan, jadi masyarakat luar, kerabat dari RSGB datang masuk ke dalam nafas. Nah uniknya, modusnya ini menurut saya modus yang unik. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kurang dari 24 jam jajaran Satuan Reserse Narkoba Pores Cianjur berhasil membekuk bandar sekaligus pemasok narkotika jenis sabu-sabu bernama Dandi. Dari tangan tersangka, Dandi petugas berhasil mengamankan barang bukti beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu siap edar dan telepon seluler. Kasus tersebut kita mendapatkan barang bukti larkotika jenis sabu sebanyak 33,57 gram. Kemudian perang bukti yang lainnya ada juga sabu yang di dalam nafas, kita berhasil mengamankan sabu sebanyak 10 gram dalam satlastik. Kemudian ada telepah HP dan juga sandal. Petugas masih terus mendalami kasus ini. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya, L, yang berperan sebagai kurir yang memasuki sabu dalam sendal. Sementara tersangka atas nama Dandi yang merupakan bandar sekaligus pemasok sabu-sabu di jelat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Heri Zetiawan, Bandung TV